Luna sosok sahabat seperti apa? Baik, dia perempuan yang tough Dia tahun ini katanya dia pengen Katanya tahun depan mau nikah Tahun depan? Kata abu lumayan ngomong sama aku Kenal masih sosoknya? Gak tau tadi Katanya dia ada yang di Korea, yang di Jepang Dia tuh lagi memilih lah Ibaratnya kayak lagi Acara ajang pencarian jodoh Jadi dia nominasi banyak Tapi Luna yang memilih Berarti berarti banyak yang mendeketin? Banyak nih Gak tau juga lah Tapi menurut Al sebagai sahabat Luna seharusnya mendapatkan bagian sepeda Ya, ya Dia kan memang udah bukan usia ABG lagi Dia udah 36 tahun nih Mudah-mudahan sekarang dia mendapatkan Pasangan hidup yang menjadi teman hidup Karena kan kalau udah seusia gitu Mau 40 tahun kan dia juga pengen punya anak Bilang ke gue juga pengen punya anak Pengen Kalau dia kan syuting-syuting juga dia udah ngerasa Ah gue pengennya punya anak Kalau dapet suami yang memang bisa Sama dia bareng-bareng Ya dia mungkin syuting-syuting Hanya hobi aja kan Ah, Mary katanya mau dorobitkan jadi penyanyi Siapa? Oh, Mary? Mary lagi pulang kampung Gak tau balik lagi ketong Balik lagi gak sih, A? Ya terakhir sih kan dia mau nikah Jadi belum sampai sekarang Biasanya juga kalau idul akhirnya dia pulangnya 2 minggu Sekarang udah hampir sebulan ya belum pulang-pulang Dia kayaknya mau bercocok tanan disana Atau mau ditemenin sama ibunya dulu Nanti ya kalau udah 2 bulan kali gak pulang-pulang Gue samperin deh Kayaknya hilangin dia juga sih Apa yang ngehilang A? 13 tahun bersama dia? Ya banyak Cuman ya Kan ada gantiin juga dari sen-sen gue Sekarang bilang Mary kemarin-mary Lu balik gak? Kalau merah gak balik Gue mau audisi cari asisten Pengganti lu Lu gimana? Oke gak? Yaudah gak apa-apa Jadi aku ngomong dulu ke dia Emang dia Belum ngasih jawaban ngaku juga Belum Bukan dia Dia emang mau banget balik Tapi dia lagi menemenin ibunya 13 tahun kan Wistabung sama ibunya Ah mengenai acara yang ditoksio ini nih Ah yang katanya disirat Masari ya Cuman seru-seruan aja Memang Seru-seruan aja Kan kalo ulang tahun kayak Luna Aku masih bunga Itu banyak cuman Namanya juga acara seru-seruan Seru-seruan aja Kedekatan jangan dulu nih Ya deketnya Deket Amang aku kan orang gitu Deket sama Cewek-cewek Berbagai macam usia Jadi deket-deket aja Cuman kan kalo dibikin heboh Jadinya kesannya heboh aja Padahal sama ya biasa aja Kayak Misalnya aku begini sama si Ayu Dewi Berdua gitu Terus kalo di acara toksio Wih si rapi amat Kegici ya dulu Ya jadinya rame Cuman gitu doang Jadi gak gimana Jadi memang benar mengirim bunga besar? Benar Emang ngirim bunga Kalo ulang tahun tuh Siapa juga Luna Aku kirim bunga Meli Guslo aja ulang tahun Aku kirim bunga Si Mumu Gomez aja ulang tahun Aku kirim bunga Jadi memang gitu Cuman kemarin kan karena acara Ya namanya juga acara Verity Show Bikin seru-seruan Tapi memang kalo di Sirantasari Aku mengagumi Baik lah Dia memang Dulu kan Dia juga bintang Jadi aku tuh seneng aja gitu Nge-fans dulu berarti sama dia? Ya nge-fans sama ibu-ibu banyak Tapi ya seneng Cuman kan acara Jadi seru-seruan Jadi kesannya gimana Tapi Enggalah kalo Tede Sima Nganggap aku juga seperti Adiknya kali Terbongkar lagi nih Ah Terbongkar lagi nih Ah Yang kasus Sama Jedar Ngga tegor-tegor sapi Sampai satu tau betul? Iya biasa Namanya juga sama temen Jangan kan sama Jedar Amal Marumal Gaji Pernah berantem Tapi kan kadang kita berantem Ngga setahun itu mah Buat suka lebay-lebayan aja Paling kan berantem seminggu Sebulan Paling lama juga Sama Luna aja sering berantem gue Ma Ayu Dewi aja pernah berantem Maksudnya bukan berantem yang gimana ya Biasalah Kalo namanya juga Kayak adik kakak aja Ribut Ribut terbaikan Pemicunya apa sih Pemicunya biasa lah kan Kalo cewek tuh Suka lagi datang bulan kali Lisensi kali Kadang cowok juga Kalo lagi kesel kan Eh gitu Jadi biasa lah Hal-hal sepele aja sebenarnya Katanya gara-gara waktu itu Jaman lidik sama Ayu juga Enggak bukan masalah itu Jadi ya Hal-hal sepele aja Cuma jadi ribut gitu aja Ributnya juga Biasa ribut biasa Di situ kan kebetulan Jedarnya Ngga acara yang bareng Jadi kesannya setahun Ngga ngomong tuh bukan Sebenernya Waktu itu jedarnya Keluar dari acara itu Bukan keluar ya Mungkin Ya memang lagi ngga di acara itu juga Jadi memang setahun lebih Ngga ketemu Padahal mah Biasa-biasa aja Kalo aku tuh ngga pernah ribut Kalo ketemu Ya ketemu aja gitu Jadi ya namanya juga Buat acara seru-seruan aja Jadi kesannya gimana gitu Padahal mah Biasa aja menjedar Baik kemana Nikahan juga diundang Eh nikahan Lamaran juga diundang Cuman akunya ngga bisa dateng Tapi sering masih wayang Sering deh waktu itu Cuman memang ngga Satu acara aja Kayak aku sama Ayu Dewi Misalnya ngga satu acara Ya kan ngga ketemu lagi Paling ketemu kalo ada acara gitu Luan Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa